Perubahan iklim telah berdampak pada kejadian cuaca dan iklim ekstrim di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, di mana kejadian bencana menyebabkan kerugian material dan non-material. Namun, dengan upaya yang tepat, kota dapat mengurangi kerentanan dan menghindari kerugian. Inilah yang dilakukan oleh Climate Resilient and Inclusive Cities. Mari menuju Bandar Lampung, kota yang setiap tahun berjibaku dengan kejadian banjir. Kota Bandar Lampung terdapat 8 kecamatan titik banjir dan 9 titik banjir untuk dikelurahan dan ini masalah yang serius. Dan ini kita berkomitmen koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk mengatasi permasalahan itu sehingga tidak terulang lagi kejadian tersebut. Di Bandar Lampung, KRIG membentuk kelompok kerja perubahan iklim untuk bersama-sama bekerja mengantisipasi banjir akibat perubahan iklim. Kita harus menyusun dokumen perencanaan yang adaptif dengan perubahan iklim. Jadi dari aspek perencanaannya dulu, rencana-rencana yang sudah dituangkan oleh proyek KRIG itu kita integrasikan ke dalam dokumen perencanaan, baik dalam rencana kerja pemerintah daerah maupun dalam RPJMD kita. Nah, kebetulan Kota Bandar Lampung sekarang kan sedang menyusun RPJMD 2021-2026. Dan ini selaras dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs, di mana salah satu tujuan SDGs itu kan adalah tahan terhadap perubahan iklim. KRIG juga mendukung pengembangan sistem peringatan dini banjir yang melibatkan berbagai pihak. Kita punya yang namanya peta daerah rawan banjir. Dan itu bukan di banjir saja termasuk peta rawan loksor, kemudian tsunami, puting beliung kita punya. Peta itu kita perbarui setiap satu tahun sekali. Perguruan tinggi sangat mendukung untuk mengatasi banjir perpataan melalui kajian akademik dan juga aplikasi teknologi. Aplikasi yang digunakan itu bisa berupa alat sebagai pendeteksi early warning system atau peneringatan dini dan juga simulasi banjir melalui numerical model. Maka yang penting adalah bagaimana membangun satu set sistem agar diperoleh satu set ekosistem data untuk menentukan kebijakan dan melakukan action secara cepat khususnya tentang early warning system. Misalnya di hulu atau di hilir atau di das yang lainnya secara cepat. BMKG rutin membuat namanya perakiran cuaca harian, bahkan diupdate sehari dua kali. Ada juga perakiran cuaca hingga tiga hari ke depan, bahkan hingga tujuh hari ke depan. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah proses penyampaian disimunasinya harus diperluas jaringannya dengan cara melibatkan stakeholder terkait sebagai bitra kami seperti BMPB atau BPBD, SAR dan lain-lainnya. Kita bekerjasama dengan masyarakat dan seluruh relawan. Umumnya kita melakukan pemantauan melalui pesan berantai atau estafet pesan. Itu kalau apabila air itu sudah menaik masukin lubang, itu sekitar sudah sampai di halaman musola kita sini, itu saya akan mengumumkan kepada warga di musola. Seperti umumnya seperti perhatian-perhatian air sudah naik, satu sampai tiga kali. Sudah setelah itu mereka langsung bergegas yang menutup hal apa namanya pintu-pintu dapur mereka. Jadi dua elemen yang sangat penting bagi saya, yang pertama adalah kesempatan populasi dan penghormatan yang mengucapkan strategi yang berhasil untuk menjadi operasi yang paling penting bagi sistem awal ini. Dengan kita dimasukkan ini, mudah-mudahan dari tim-tim proyek KRIK ini bisa membantu kita untuk permesaan masalah banjir yang ada di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mengadakan grebek sungai namanya untuk mengurangi banjir yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan kita melakukan bersama, ya insya Allah. Terima kasih telah menonton!